Pemirsa di GSTV dimanapun berada, kali ini saya berada di lokasi mandala utama Pura di Fagiri Sakti yang mana pada saat ini sedang dilakukan pembangunan kembali Pura ini. Mungkin pemirsa sudah melihat di media sosial baik itu Facebook maupun di Youtube bahwa beberapa waktu yang lalu telah terjadi pengerusakan Pura di Fagiri Sakti ini. Pemirsa dapat mengklik linknya yang ada di deskripsi atau di layar atas. Nah dengan viralnya kejadian tersebut maka Ide Pandita Empunata Jelantik berkenan untuk hadir ke Pura ini untuk membangun ulang Pura ini. Pemirsa pada video sebelumnya telah disampaikan bahwa yang akan dibangun di Pura ini sekarang ini ada 6 buah pelinggih. 4 pelinggih di utama mandala yaitu Padmasana, Candi, Pengelurah, Taksu dan 2 pelinggih lagi di Pengapit Lawang. Pemirsa rencana pembangunan Padmasana setinggi 12 meter dan Candinya akan dibangun dengan ketinggian kurang lebih 11 meteran. Dan itu akan membutuhkan banyak sekali biaya. Nah berkaitan dengan hal tersebut saya mengajak pemirsa Budiman DGS TV untuk bersama-sama kita bergotong royong untuk membantu menyelesaikan pembangunan Pura di Fagiri Sakti ini. Mungkin dengan 50 ribu atau dengan 20 ribu atau mungkin dengan 100 ribu rupiah bantu umat Hindu di sini perlu pemirsa ketahui bahwa umat Hindu di sini sekarang berjumlah 46 kepala keluarga. Pemirsa lokasi Pura ini dekat sekali dengan lokasi bandara yang sedang dibangun bercara sekitar 5 menit saja dengan kendaraan sepeda motor atau dengan mobil. Pura di Fagiri Sakti ini sengaja dirancang dan dibangun lebih besar dari Pura yang semula karena nantinya Pura ini akan menjadi ikon kebanggaan umat Hindu yang ada di Gunung Buta khususnya dan di Kediri pada umumnya. Untuk itu sekali lagi kami mengharapkan bahkan sangat mengharapkan punya saudara-saudara umat Hindu dimanapun berada untuk membantu pembangunan Pura di Fagiri Sakti ini. Bagi umat Hindu yang ingin berpunia dapat menyalurkan punianya ke nomor rekening Bank Jatim yang ada di layar Anda. Rekening atas nama Panitia Pembangunan Pura di Fagiri Sakti. Pemirsa, suksama atas perhatiannya. Mogi Samira Hayu, Jaya lah Hindu Nusantara. Saya akhiri dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om. Salamat situation kembangkan hitung. Alhamdulillah pacar, suksamale untungi24. Oke kita inginkan apa terbulu. Aku agak, arah sosok paralasi dianggeng, Mak inginkan apa terlebih punya manusian, kutu pikirannya wiji kutu tindang suci tangsa jati di lorotelupapat seng sayo seng rukun di lorotelupapat kotong royang nyambut-nyambut gawe seng sayo ya seng rukun ayo nyamiji tuamu dada jala esri sayo eko kakti parang tumandang mayai bangunan pura tempat suci kutu pikirannya wiji kutu tindang suci tangsa jati lorotelupapat seng sayo seng rukun lorotelupapat kotong royang nyambut-nyambut gawe seng sayo ya seng rukun lorotelupapat kotong royang nyamiji tuamu dada jalan lorotelupapat kotong royang nyamiji tuamu dada jalan tinggi satu meter tinggi satu meter di tinggi satu meter di tinggi satu meter di satu meter di woi si tentu meter jadi undak di kita konfirmasi nolpik di kolom ini jengbal berikutnya ruangan tinggi nanti manggeng kebek kutu bikin ranya wiji kutu tindak suci tangsa jati di lorotelupapat sing sayo sing ruka di lorotelupapat katong raya nyambut nyambut gawe sing sayo ya sing rukun ayo nyamit si tuamu dada jala esri sayo ekot kapti bareng kumandang mayai bangunan puro tempat suci nanging kabe kutu pikirannya wiji kutu cinta suci di lorotelupapat sing sayo sing rukun di lorotelupapat katong raya nyambut nyambut gawe sing sayo ya sing rukun es un manggap so mon gampupun prisa muare selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati